Intro Momentum peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen yang sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat yang ada di penjuru Nusantara. Peragam sukacita masyarakat dalam menyebut momen yang sangat bersejarah bagi Indonesia ini seperti yang dilakukan oleh TNI AL POS Kuala Tungkal untuk membangun jiwa bahari serta nasionalisme terhadap generasi muda. TNI AL POS Kuala Tungkal menggelar upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79 di kawasan Taman Wisata Pantai Kelapa Indah Mangruf, Kecamatan Tungkal Iliar 1, Kabupaten Tanjung Jebong Barat. Kejadian tersebut diikuti 80 peserta yang terdiri dari Universia Gasar, Guru dan Siswa SMK Negeri 2 Kelautan Kuala Tungkal, Pramuka Kuarcap Tanjung Jebong Barat, Mapala Pamsaka Stai Kuala Tungkal, dan Masyarakat Serta Petani. Komandan POS TNI AL Kuala Tungkal Kapten Laut P. Agus Toha mengatakan kegiatan ini ia lakukan untuk mendorong generasi muda dalam pembangunan jiwa nasionalisme serta jiwa bahari dan memperkenalkan kemasyarakat luas tentang wisata mangrove. Jadinya juga menambahkan kegiatan ini ia inisiasikan merupakan kegiatan upacara bendera perdana di Kabupaten Tanjung Jebong Barat. Asal-masal saya inisiatif mengadakan upacara di sini karena di sini ada destinasi wisata baru yang memang bagus, mangrove pantai kelapa, belum begitu dikenal, masyarakat tungkal. Makanya dengan momen 17 Agustus ini, kita laksanakan upacara kemerdekaan di sini untuk memacu jiwa nasionalisme dengan jiwa bahari masyarakat Tanjung Jebong Barat. Untuk peserta, kurang lebih tadi ada 80 orang yang terlibat terdiri dari SMK 2, ada juga dari yang lainnya, ada pramuka, ada siswa biasa, ada juga ibu-ibu PKK dan juga masyarakat yang ada di sekitar mangrove pantai kelapa. Masyarakat menerima dengan baik, antusias, karena ini pertama kali dilaksanakan di Tanjung Jebong Barat, upacara di mangrove ini, kebetulan juga kita konsepnya upacaranya adalah minimalis, terlaksana hanya untuk memicu jiwa nasionalisme saja, tidak ada tendensi lain-lain. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 2 Kelautan Kuala Tunggal, Evi Rubianto, mengatakan, dirinya berserta dengan anak didiknya sangat antusias menyambut kegiatan yang perdana dilakukannya, upacara di kawasan hutan mangrove di Tanjung Jebong Barat ini. Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada TNI ALPOS Kuala Tunggal telah menyelenggarakan acara yang dapat membangun jiwa nasionalisme dan jiwa bahari kepada masyarakat. Sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini, karena memang baru ini yang pertama kali dilakukan di Tanjung Jebong Barat. Kami sebagai warga lama SMK 2 SMK Kelautan, itu merasa tertantang untuk melibatkan diri dalam kegiatan ini. Dan terima kasih kepada Angkatan Laut di Tanjung Jebong Barat ini sudah mengajak kami, anak-anak kami, untuk antusias mengikuti kegiatan kebaharian. Ditambahkan siswa semansal yang tergabung di Pramuka Kuala Cep Tanjung Jebong Barat Zikra, dirinya merasa sangat senang adanya kegiatan seperti ini. Dia juga berharap ke depan kegiatan seperti ini digelar terus-menerus agar dapat membangun jiwa bahari di Kabupaten Tanjung Jebong Barat yang berdekatan dengan pesisir laut.